hai hai kembali lagi ke channel YouTube aku Mimi Izni hari ini aku mau masak sup ini ya guys sup nangkua kalau di Taiwan namanya nangkua ya bahasa mandarinya tapi kalau di Indonesia ini adalah labu kuning aku akan bikin sup labu kuning yang pekat itu guys yang seperti di restoran Itali saat kita makan apa bersama dengan italien ya itu italien apa ya spaghetti ya kita makan spaghetti atau pizza gitu biasanya itu ada sup yang kuning-kuning pekat gitu adalah sup dari labu kuning let's go guys kita simak cara bikinnya simpel banget cuma dengan satu bahan dengan susu sudah bisa jadi let's go guys kita simak caranya bikin nah ini dia guys bahan-bahannya di sini ada satu buah labu kuning terus ini ada tiga sendok teh tepung tapioca atau tepung maizena maizena juga bisa tapi itu juga bisa aku gunakan tiga sendok teh munjung ya guys satu sendok teh ini tiga sendok teh ini munjung ya terus disini ada satu setengah sendok teh garam dan sini ada satu gelas susu kalian bisa gunakan susu bubuk lalu kita kamu sedu kasih air atau kalian juga bisa menggunakan susu itu ya fresh meal ya atau susu susu segar satu gelas ini satu sendok makan gula dan ini ada sedikit merita bubuk Oke guys langkah yang pertama adalah kita akan mengupas ini ya labu kuningnya dan kita akan nombok-nombok seperti ini guys kita siapkan blender dan satu liter air ya kita masukkan ini labu kuningnya ke dalam blender semuanya ya guys kita masukkan semuanya lalu kita masukkan juga guys garam satu setengah sendok teh lalu tepung tepung maizena atau tepung tapioca tiga sendok teh ya tadi ya teh dan gula pasir satu satu sendok teh kita masukkan satu sendok makan guys salah ini sendok makannya lalu sedikit ini beca bubuk dan kita blender ini kita blender sampai halus ya guys nah setelah kita di blender ini ya labu kuningnya kita di blender sampai halus kita matikan dan kita akan masak ya guys nah ini udah selesai ya guys kita blendernya tadi kita siapkan panci kita tuang semua ke dalam panci seperti ini ya guys ini kental banget guys Wow mantap banget guys ini kental banget nah setelah seperti ini guys kita masukkan saja susunya langsung seperti ini dan kita buka apinya oh iya guys tip buat sekalian ini apinya jangan pakai api yang besar ya guys kita gunakan api yang kecil sedang dan ini harus diaduk-aduk ya guys agar tidak bergerindil di bagian bawahnya jadi kita harus mengaduknya harus mengaduknya jangan sampai gosong ya guys karena kita sudah menambahkan tepung yang kapeyoka atau maizena di dalamnya itu akan bisa menyebabkan dibawahnya tuh bergerindil gitu ya guys jadi kalian setelah menyalakan api usahakan jangan sampai berhenti ini mengaduknya ya karena akan menyebabkan gosong di bagian bawah oke guys kita aduk-aduk seperti ini sampai dia mendidih ya guys harus telaten ya guys mengaduknya ya guys agar sup ini hasilnya creamy banget dan mantap banget guys aku agak sedikit besarkan apinya ya guys karena tadi terlalu kecil jadi agar dia lebih cepat mendidihnya aja nah kalau kita udah besarkan api ya guys seperti ini kita tuh jangan sampai lengah ya guys mengaduknya karena ini bisa menyebabkan bergerindil dan gosong di bagian bawah dan jika kalian tuh mengaduknya telat ya guys kalian lama gitu membiarkannya kalau sampai kalian nggak tahu dan ini mendidih ini juga akan bisa pecah ya seperti santan gitu ya guys jadi kalau sudah pecah seperti itu hasilnya pasti tidak akan enak guys nah ini sudah mulai mengentah ya guys tapi dia belum menudih guys karena aku masih terus mengaduknya seperti ini kunci bikin sup ini adalah harus telaten ya guys jika tidak telaten maka sup ini tuh nggak akan jadi creamy banget guys tuh ini udah seperti ini guys aku dari tadi belum berhenti ya guys mengaduknya tadi aku skip videonya karena lumayan guys waktunya nanti videonya bisa kepanjangan dan kalian bisa males ya menontonnya Oh ya guys untuk untuk lebih jelasnya nanti bahan-bahannya aku taruh di link link deskripsi ya guys kalian bisa cek di itu bagian segitiga pocok kanan bagian bawah video itu ada kayak gambar panas segitiga gitu ya tapi segitiga cuma kayak urut V gitu kalian klik aja disitu ada link deskripsi disitu aku akan tulis bahan-bahannya secara detail ya guys Nah kita harus masih aja mengaduknya guys ini udah mulai kental dan saat seperti ini kalian jangan sampai meninggalkan sup ini dibiarkan seperti ini ya guys karena dia bisa mendidih dan saat mendidih dia bisa tumpah guys ini udah mulai mau mendidih guys tuh dia udah mulai bisa bergerak sendiri ini tanda-tandanya udah mau mendidih ya guys jadi kita harus tetap mengaduknya agar tidak gosong di bagian bawah ini udah mau mulai mendidih ya guys tuh kita maaf masih mengaduk guys tuh cara melihat dia mendidih seperti ini guys tuh kita biarkan ini ini udah meletup-meletup bagian bawahnya guys dan dia ini udah bisa bergerak seperti ini sendiri itu tandanya dia sudah mau mendidih ya guys jangan biarkan sampai dia mendidih sampai dia meluber gitu ya guys jadi kalian harus teliti saat seperti ini usahakan masih tetap diaduk guys ini guys ini saat seperti ini aku akan merekamnya dan aku nggak akan skip ya guys karena saat seperti ini penting banget untuk kalian tahu agar jangan sampai membiarkan sup ini meluber karena tingkat kekrimian sup ini tuh di saat seperti ini guys yang paling diputuhkan adalah ekstra hari saat seperti ini guys kita mengaduknya searah aja ya guys biar supnya nggak tumpah nah ini sudah mulai mendidih guys tuh dia sudah meletup-meletup nih kalau sudah kita angkat sedangnya dia udah meletup-meletup saat seperti ini kita bikin kompor ini tuh bagian kompor ini kita setting apinya bagi terus yang paling kecil sendiri ya guys itu aku paling kecil di tengah sendiri guys agar dia itu bagian tengahnya aja yang panas guys nggak semuanya merata gitu guys karena ini sudah mendidih jadi aku kecilkan api dan aku mengaduk-aduknya kurang lebih satu sampai dua menit dan sup ini akan ready ya guys nih guys kental banget kan guys seperti ini ini udah mendidih ya guys itu lihat kalian bisa lihat ya ini udah bermeletup-meletup seperti itu ini tandanya sudah mendidih guys dan saat sudah mendidih seperti ini kita tinggal tunggu satu sampai dua menit kita tetap mengaduk dan sup ini bisa dimatikan apinya Oh ya guys sebelumnya kalian harus ini kalian harus cicipi dulu gimana rasanya jika kurang kalian bisa tambahkan sesuai selera kalian tingkat keasinan dan kegurihan sup ini ya guys ini dia guys supnya udah jadi guys dan lang kita bisa tambahkan ini adalah creamer ya aku sedikit tambahkan creamer untuk toppingnya agar rasanya lebih mantap guys Oke seperti ini guys kita aduk-aduk dia kental banget guys pekat banget seperti ini ya guys hasilnya Oke guys kita langsung cicipin aja guys kalian bisa menyajikan ini dengan roti kering untuk sarapan gitu ya kit itu ada roti seperti apa roti tawar kalian panggang gitu agak sedikit kering gitu kalian bisa cocok-cocokan dan untuk menikmati sup ini ya guys Hai mantap banget guys terima kasih udah lihat video aku ya guys jangan lupa like comment subscribe dan share ke temen-temen kalian ya guys caranya mudah banget dan juga simple guys bye bye see you next video